Halo sahabatku jumpa lagi di channel CP22 nah aduh ini ada nmax yang warna hitam nih yang saya udah cari-cari infonya ke temen-temen di showroom juga belum ready akhirnya dapat ini ada di Yamaha Yongjaya ya di Jalan Cicadas Bandung ada info dari temen katanya ada nih warna hitam barangkali mau di review saya datang ya Alhamdulillah ada ya betul ini juga ada yang udah ada yang beli ini mau dikirim yang mau pesen bisa langsung ke kohyong nya ya di Yongjaya motor di Cicadas Bandung nah eh kalau yang kemarin yang warna putih udah nmax 2020 sekarang yang warna black matte atau hitam dove Oke kita lihat detailnya sama-sama yu ya dari samping ini jadi kelihatan lebih tebal ya bodinya bodi depannya nih kelihatan lebih tebal headlamp nya berubah dia bawahnya lebih rata ya jadi lebih kecil atasnya dan bawahnya lebih rata jadi kelihatan kayak cemberut gitu lebih seram ya dan dia udah LED ya sedangkan lampu sennya pindah ke bawah itu dia masih bohlam Hai kelihatan ke bagian speedometer nya ini dia udah full digital ya udah full digital Hai dan ini signifikan banget ya perubahannya ini semuanya all new dari mulai rangka mesin dan desain body ini semuanya all new ya Hai semuanya baru Yamaha mengklaimnya begitu Hai dan ini yang warna hitam ini tulisan emblemnya tulisan emeknya ini warnanya gold ini cantik banget dan ada tulisan 155 nya karena mesinnya 155 CC VVA tenaga maksimalnya 915,1 HP Hai bannya menggunakan IRC ban belakang ya ukuran 130 per 70 ring 13 velg nya menggunakan tiga palang finishingnya gold cantik banget hitam sama gold filter udara ini makin membesar ya filter airnya Hai hanya tenaganya lebih oke ya Hai dan soplaker belakang udah menggunakan dan tabung Hai dan ada kaya reflektor mata kucing ya di sepak di pinggir sepakbor belakangnya Hai nih lampu nah ini reflektor ya keren banget ini sentuhan sedikit kecil tapi jadinya cantik gitu dan ada lampu Hai lampu plat nomor juga ya ini lampu remnya udah LED ya kecuali lampu readingnya behalnya finishingnya black glossy dan ada black body black glossy juga tuh di pinggir ya Hai lihat nih jadi lebih tebal ya lebih gambot nih depannya beri depannya nggak tahu kalau menurut saya sih kayak kurang proposional ya jadi lebih gambot karena ada itu ya halasi penimpanan tertutup dan ada power outlet disitu Hai itu jadi lebih kayak tebal gitu boleh depannya tuh Hai itu sih kalau belakangnya saya bagus sih dia lebih memipih lebih tipis tapi jadi lebih lebar menurut saya itu bagus kayak Moge cuman depannya jadi lebih tebal gini ya melebar Hai yaitu balik lagi selera ya karena bentuk desain itu selera ya selera masing-masing kalau saya memiliki pandangan sih seperti itu kalian ya boleh beda-beda per pandangan silahkan ditinggalkan di komentar ya nah ini ya udah ada yang pesan ini ini posisi mengumudinya enak eh selonjorannya juga enak decknya juga ada karetnya nah ini dia eh kapoldernya dan laci penimpanan tertutup sebelah kanan dulu lihat tebal banget ya ini tebal banget bodi depannya nih buset lampu sennya pindah kebawah ya redal bawah nah ini untuk ban depan pakai RC juga ukurannya 110 per 70 ring 13 lumayan lebar ya dan lumayan besar apalagi yang depan itu 130 per 70 ring 13 itu lebar banget ya ini hadap depannya ini layout dari depannya di headlame ayak ada kelihatan Lee silver di dalam ya itu sentuhan yang bagus sentuhan yang cantik jadi kelihatan lebih mewah motornya Hai cuma dari pinggir ini lagi-lagi tebel banget ini hidup bodi depannya dari pinggir buset ya balik lagi selera lah ya itu bisa kita diskusikan di komentar Hai nah ini dia layout dari sisi sebelah samping secara keseluruhan keren sih ini kelihatan futuristis modern eh ah keren banget nih Hai warnanya juga perpaduannya black glossy black dove dan gold aduh keren banget cantik banget Hai suka sih ini saya perpaduan warnanya tuh dan dia simpel ya enggak ada stripping-stripping apa-apa cuman ada tulisan n-max 155 doang itu terlihat lebih elegan gitu enggak rame Hai keren nih Nah untuk yang tipe ABS dia memiliki teknologi connected artinya kita bisa mengetahui kondisi motor dari HP kita dan kita bisa mendapat motifas motif notifikasi dari HP pada layar speedometer jika pada panggilan jika ada panggilan atau pesan atau email yang masuk ke HP Hai nih kenal potnya terpapih tertutup cover ya dan ini eh kaliper remnya nih cuman satu vision ya di belakang depan juga sama sih satu piston Hai nih kerennya kenal potnya kayaknya enggak banyak berubah ya Hai nah ini dia ya cuman satu piston disk brake belakang lumayan besar ya Hai nah itu tadi ya bisa konek ke HP Hai tapi untuk yang tipe ABS ya dan eh kita dapat ada notif bisa lihat ada notifikasi ya dari HP dari HP HP pada layar speedometer kalau ada SMS panggilan atau email itu di speedometer bakal muncul Hai nah cara mengkonek ke mengkonekannya itu dengan harus pakai aplikasi yang namanya aplikasi ya connect ya Hai Google Playstore kayaknya enggak tahu udah ada atau belum ya tapi ini untuk yang varian ABS ya kalau yang varian standar ini ini enggak tahu nih bisa konek atau enggak katanya sih bisa konek cuman untuk beberapa notifikasi aja gitu kayak eh udah waktunya service atau apa gitu pemberitahuannya enggak selengkap yang tipe ABS kalau yang tipe ABS itu dari mulai pesan telepon email WA kayak gitu itu masuk semua dan itu ada di dashboard ya ada di speedometer ada di panel depan itu pemberitahuan kalau ada panggilan itu Hai kalau yang tipe senar saya belum ini sih Hai belum jelas gitu ininya informasinya dari pihak Yamaha nya ke saya belum jelas Hai dia cuman menjelaskan yang tipe ABS dan ini mesinnya baru ya dia ruang mesinnya baru dia pistonnya ini pakai Yamaha R15 kata si Yamaha karena itu lebih efektif dan lebih ini ya lebih apa tenaganya lebih garang katanya cuman tetap lebih irit karena dia pakai udah pakai Hai ini ya Hai star stop system jadinya dia lebih irit nih karena dia kalau diem untuk beberapa saat dia mati sendiri mesinnya dan ketika kita gas lagi dia nyala hidup sendiri ya Hai itu kayaknya udah di Honda udah Hai beberapa tahun ke belakang ya teknologi itu Yamaha menurut saya ya lumayan telat sih tapi daripada enggak ya nggak papa lebih baik telat Hai itu ya star stop system jadi dia akan mati sendiri mesinnya ketika berhenti beberapa saat kalau macet atau lampu merah dan ketika digas dia akan nyala sendiri nah itu efek yang ditimbulkan itu jadi jauh lebih irit banget ya itu ngaruh ya ke bahan bakar Hai tentu saja ini jadinya lebih bagus ya Hai ini dia layout dari sisi sebelah kiri ya layout keseluruhan bisa kelihatan ya tebal ya depannya Hai posisi mengendara ini tetap sama kayak yang dulu enak lega selonjorannya juga lega mengendarainya relax dan ini pasti lebih relax karena diklaim mesinnya itu lebih smooth Hai ya dan tentu saja jadi lebih enjoy dan lebih relax ya eh mengendarai si on you and Max ini karena mesinnya lebih halus ya lebih smooth dan ini enggak ada Kickstarter ya cuman ada electric starter yang di pencet-pencet itu ya di tombol terus dia udah dia juga udah ada lampu Hazard dan ini pilihan warnanya yang tipe standar itu black matte blue matte putih dan red matte oke segitu aja yang kita bahas mengenai all new and Max 2020 ini semoga bermanfaat untuk kalian Hai terima kasih banyak sudah menonton video ini jangan lupa subscribe kalau belum like jika suka dislike jika tidak suka Hai terima kasih banyak sudah menonton Hai terima kasih sudah menonton video ini sahabatku jangan lupa subscribe untuk menunjukkan support kamu kepada channel ini Hai terima kasih sudah menonton video ini chef